Pemirsa diduga karat cemburu, seorang istri di Kabupaten Bakasi, Jawa Barat, mekat menganie suami dengan menggunakan pisau dapur. Ya dan akibatnya, sang suami mengalami beberapa luka tusukan di bagian kaki, selain itu juga alat kelamin sang suami ini nyaris dipotong sang istri. Warga kampung Pasir Limus, Desa Wangun Harja, Kecampatan Cikarang Utara, Kabupaten Bakasi, dikejutkan dengan kejadian seorang istri menganie suaminya saat sedang tertibuk pulas di rumah kontrakannya. Diduga sang istri cemburu setelah mendengar suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Menurut keterangan salah seorang warga, sebelumnya terjadi kerimbutan antara suami dan istri tersebut, hingga akhirnya terjadi penganieayaan terhadap suami. Korban mengalami beberapa luka tusukan. Saya melakukan penganieayaan pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pertugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan pisau yang digunakan pelaku dan beberapa barang bukti lainnya. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mampores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Binaidi, Aydus melaporkan. Selanjutnya, seorang pelajar SMK di Medan Sumatera Utara kritis tidak sadarkan diri saat berupaya menyelamatkan diri dari pelaku pelecehan seksual. Nah, pemirsa ini korban ternyata melompat dari angkot dan terjatuh sesaat setelah seorang pengamen melakukan pencabulan terhadap dirinya. Orang tua dan teman-teman ES, pelajar kelas 11 SMK di Medan Sumatera Utara, dirundung keresahan. Betapa tidak, ES, pelajar yang dikenal ceria di kelasnya, kini kritis tak sadarkan diri akibat olah pelaku melakukan begal dada kepada korban. Ketika itu, tersangka Yusrendi tiba-tiba memegangi dada korban. Karena ketakutan, korban melompat dari angkot saat melitas di kawasan Jalan Dr. Mansur, Medan Baru. Korban ES mengalami luka berat dan penarahan di kepala. Akibat olah Yusrendi Siregar, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polestabes Medan. Sementara itu, Polestabes Medan telah menetapkan Yusrendi sebagai tersangka. Predator anak yang beropfesi sebagai pengamen di sekitar ruas Jalan Kampus Universitas Sumatera Utara ini, terancam penjara maksimal 15 tahun. Polisi menjara tersangka dengan Pasar 82 Perbuatan Cabul Undang-Undang Pelindungan Anak. Para pasien masih dalam perawatan, pasien kan datang itu pertama setelah terjadi kejadian tersebut, pasien mengalami penurunan kesadaran, ada gawalan kesadaran, akibatkan adanya kederah ya, kederah atau pergerahan di kepala. Karena kita sudah lakukan tindakan, penanganan, berlaku operasi, kemudian sekarang ya kondisinya sudah stabil ya, kondisinya sudah stabil walaupun masih dalam perawatan di ruang intensif fair. Korban kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Korban mengalami cedera serius di bagian kepala. Dari Medan Sumatera Utara, Amatribwa Nasution, AINUS melaporkan.